Hujan turun sehari-hari dengan derasnya Dan memang ini adalah puncak musim penghujan Nah jadi kalau nanti kita akan mengambil sampel lumut Kita perlu mencari tempat-tempat yang memiliki kelembaban yang cukup tinggi ya Ini kita coba ambil sampelnya ya yang bulat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya APR, asik belajar biologi, aman, ringkas, dan fleksibel Pagi ini saya akan mengajak kalian untuk keliling ini ya Keliling taman untuk mencari sampel tumbuhan lumut Nah ini ya saya menggunakan alat bantu berupa pinset Ada dua macam pinset ya yang ujungnya bengkok dan yang ujungnya lurus gitu ya yang ini Sama ini ya wadah ya untuk mengambil, meletakkan sampel yang kita ambil Nah kita akan keliling ya di taman ini Jadi sekarang itu kan pertengahan bulan Januari ya Hujan turun sehari-hari dengan derasnya Dan memang ini adalah puncak musim penghujan Nah kemarin di sebelah sana ya dekat gasibo itu sampai Meluap ya airnya tidak segera meresap ke tanah ya karena Begitu derasnya hujan turun di siang hingga sore hari Nah keuntungannya bagi tumbuhan lumut adalah Kelembaban yang tinggi ya yang diciptakan oleh hujan yang deras ya Yang turun setiap hari hampir setiap hari ya Meskipun ini cerah ya tapi tadi malam ini hujan cukup lebat gitu ya Dan kemungkinan nanti sudah juga akan hujan lagi Nah kalau kita perhatikan itu ya Itu masih ada sisa genangan air itu ya Kelembaban yang tinggi ini Tidak hanya di permukaan tanah ya Memang yang paling lembap kan yang di taman itu ya Permukaan tanah Ini jelas lembab ya airnya banyak Nah sampai disini ya di bagian dari halaman yang diperkeras ini ya Dengan paving block atau dengan semen ini juga semakin lembab gitu ya Begitu pula dengan ini bagian dari cabang pepohonan ini ya Nah ini kan kelihatan menghijau itu ya Yang hijau kecil-kecil itu ya Di antara tumbuhan paku itu ya Ini yang bulat lonjong ini adalah paku sisik naga ini ya Nah di antara paku sisik naga itu juga ada koloni lumut ya Yang lebih kecil ya Lapisan hijau itu Nah jadi kalau nanti kita akan mengambil sampel lumut Kita perlu mencari tempat-tempat yang memiliki kelembaban yang cukup tinggi ya Baik yang di atas permukaan tanah Di atas batuan maupun di pepohonan Oke ya mari kita turun ya Untuk mencari sampel lumut di taman Nah ini adalah taman ya Ini masih ada lapisan tanahnya Yang sebetulnya disengaja ditanami dengan Rumput gajah ini ya Atau aksonopus compressus ini ya Rumput gajah mini ini ya Ini waktu awal Tamannya masih baru itu ya Ini rumput gajah ini bisa menutupi ini ya Seluruh permukaan tanah di taman ini Nah lambat laun Rumputnya Ada yang mati juga ini ya Nah disini Kita akan mencoba menemukan Spesies lumut terestrial Atau terestris ya Yaitu Spesies lumut yang hidupnya di Permukaan tanah Memang kalau di tengah kota seperti ini ya Permukaan tanah yang masih terbuka Seperti taman ini cukup Langka itu ya Karena sebagian besar Di perkotaan ini Sudah di Perkeras ini ya Dengan semen Dengan konflok dan sebagainya Bahkan untuk mencari lahan terbuka yang Cukup luas seperti ini ya Selain di area publik juga Cukup sulit gitu ya Jadi ini kita beruntung Masih ada Sepetak tanah ini ya Kita coba cari Nah di antara kelangkaan Lahan tanah ini ya Begitu pula dengan lumutnya Disini Nah ini ya Ini ada lumut Terestris ya Oh ini ada Tiga spesies ini ya Ini ya yang Ini Kecil ini ya Ini adalah Lumut yang Taloid ini ya Jadi Dua ini ya Satu dan dua ini adalah Spesies lumut yang Taloid Artinya Tubuhnya berupa lembaran Ini ya Nah kalau kita amati Dua spesies ini Memiliki warna Maupun Bentuk tubuh yang berbeda Nah yang ini Ini ya warnanya Hijau nya Hijau muda ini ya Kemudian ini Talusnya ini kelihatan Bercabang dikotom ini ya Jadi cabangnya itu seperti Huruf V ini ya Ini bercabang dikotom Nah ini adalah Contoh dari Lumut hati yang bertalus ya Ini kemungkinan dari Famili risiase ya Atau genus risia ini ya Ini Nah untuk mengamati nanti ini Bisa kita ambil ya Kemudian nanti kita Amati lebih lanjut dengan Bantuan mikroskop ini Ini sampel dari Risia Atau Dari kelompok Hepatikopsida ya Atau dari divisi Hepatovita Atau Markantiovita Jadi kita sepakati dulu ya Bahwa kita akan Membahas tumbuhan Lumut ini Sesuai klasifikasi Bahwa Lumut itu Terbagi menjadi Tiga divisi Yaitu divisi Marhantiovita Atau Hepatovita Yaitu Lumut hati Kemudian divisi Antocerovita Atau Antocerovita Atau Lumut Tanduk Dan divisi Briovita Atau Lumut daun Nah ini sampelnya Kita ambil dulu ini ya Kita Kumpulkan sampelnya Nah kemudian Ada juga ini ya Ini adalah Spesies Lumut Terestris ya Nah Yang warnanya lebih Gelap ini Hijaunya ini ya Kemudian Bentuknya berupa Talus Bulat-bulat ini ya Apakah kalian tahu Ini dari Divisi apa Kalau kalian sudah pernah Melihat video saya Sebelumnya Tentu kalian bisa Menebak ya Ini dari divisi apa Ini yang disini Paling banyak Jadi memang Lumut yang Hijau tua ini Yang bentuknya Bulat ini Sepertinya Lebih banyak ya Ditemukan Di permukaan tanah ini Dibandingkan yang Tadi dari Kelompok Risia tadi Dan Menurut Pengamatan saya Memang Yang di daerah ini Di tengah kota ini Kalau ada tanah Yang terbuka Seperti ini ya Yang paling banyak Lumut yang ini Sedangkan yang Risia ini ya Dari Hepatikovita Lumut hati ini Lebih banyak Ditemukan di Daerah yang Lebih tinggi ya Dan lebih dingin Misalnya di Daerah Kaliurang ya Atau di Lereng Selatan Gunung Merapi Oke Nanti akan kita Amati juga ya Dengan bantuan Mikroskop ya Ini kita Coba ambil Sample nya ya Yang Bulat ini Kemudian Satu lagi Ini juga Lumut Terestris ya Lumut yang hidup Di permukaan tanah Ini ya Tapi kalau ini Lebih Banyak ini Individunya ya Koloni lumut yang ini Bentuknya sudah Menyerupai Tumbuhan tingkat tinggi ya Ada bagian yang Menyerupai akar Menyerupai batang Dan juga Menyerupai Daun ya Nanti kita lihat Lebih lanjut Dengan Bantuan mikroskop Ini ya Jadi ini yang kita Mendapatkan Tiga sampel Lumut ya Yang tadi Yang pertama Saya beritahu Ini adalah Sampel dari Hipatiko Vita Atau Marhantio Vita Ya Risia ini Genusnya Lumut hati Kemudian yang ini Sampel dari Lumut yang lainnya Yang sama-sama Berupa talus ya Sedangkan yang ini Sampel dari Lumut yang Sudah Meliki struktur Menyerupai Daun Nah sebetulnya Kalau kita memiliki Loop ya Atau loop akromatik Ini bisa kita lihat Dengan lebih Jelas ya Sebelum kita Menggunakan Bantuan Mikroskop Nah Kalau kita amati Dengan lebih cermat ya Lebih Saksama Di bawah Tanaman Kecil-kecil ini ya Ini dari Kelompok Herba Ini tanaman hias Dan ini juga Ada paku-paku Ini juga Tersembunyi Ini koloni Lumut ini ya Nah ini ya Ini kalau Sekilas kita amati Ini bentuknya Seperti Bulu ayam Ini ya Ada juga Kelompok Lumut yang Hidupnya di Pepohonan Ini ya Ini adalah Kelompok Lumut Epifid Contohnya Ini ya Ini yang Menempel di Kulit batang Pohon Kelengkeng Ini ya Lumut Epifid ya Lumut yang Menempel pada Batang Tumbuhan Atau batang Pohon Kita ambil Sample-nya Ini ya Ini yang Ini yang hidup Menempel pada Batang Pohon Sawu kecil Ini ya Ini sudah Ini sudah bertahun-tahun Yang hidup Di sini ya Dan ini Ketika Musim Kemarau Atau musim Kering ya Ini semuanya Nanti berwarna putih Seolah-olah Mati Ini adalah Kelompok Lumut Putih Yaitu White Moss Ini ya Dan ini Termasuk Jenis Lumut Yang Ukurannya Cukup besar ya Bahkan Tanpa Mikroskop Kita bisa Ini ya Melihat dengan jelas Ya Nah Kalian bisa Menebakkan Ini dari Divisi apa Coba kita Ambil Sample-nya Ini ya Ini sampel Yang Ada Sporofit-nya Ini ya Nah Ini ada Satu sampel lagi Yang berusaha Juga penting Ini ya Menempel Pada Tanpa Lumut Botol Ini ya Lumut Ini Itu bersama Dengan Dikenas Lumut Perak Ini Coba Sini Kameramen Nah Ini ya Lumut Yang kita Ambil Yang ini Nah Dengan Tangan Lebih mudah Ini Wapisan Subset-nya Sudah Sangat Tebal Ini ya Kita Ambil Untuk Kita Amati Lebih Lanjut Di Laboratorium Nah Kita Akan Coba Tambah Sample Satu Lagi Ini Sample Yang Cukup Sempurna Ini Ada Di Permukaan Batuan Lumut Apilit Dan Ini Sudah Membentuk Sporofit Ini Nah Nah Ini Ini Adalah Sample Yang Sempurna Jadi Usahakan Kalau kita Mengambil Sample Lumut Ambil Yang Ada Sporfit Ini Ini Kebetulan Di Batuan Ini Sangat Lembab Ini Karena Mungkin Ini Dari Jucuran Atap Itu Ya Nah Turun Kesini Hujan Turun Sehari Hari Di Bulan Januari Ini Puncak Musim Penghujan Sehingga Lumut Yang Di Darah Ini Tumpu Dengan Optimal Hingga Membentuk Sporofit Ini Kita Ambil Sedikit Sebagai Sample Untuk Pengamatan Di Bawah Mikroskop Ini Nah Ini Sample Kita Bawa Ke Lab Nah Sekarang Saya Sudah Dapat Banyak Sample Lumut Ini Akan Coba Saya Amati Di Laboratorium Dengan Menggunakan Mikroskop Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dapat Dapat Terima kasih telah menonton!